Timbakan pertama Kita akan coba Di bawahnya ya mas Bawahnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Sobat Bediler Salam Satu Laras Berjumpa lagi dengan saya Om Cis Di channel GSA Sport Indonesia Halo Sobat Bediler Nah bagaimana kabar Anda Saya yakin kabar Anda hari ini Pasti baik-baik saja Dan Alhamdulillah saya disini Kabar saya juga baik-baik saja Dan ngomong-ngomong soal senapan Senapan apa yang Anda gunakan saat berburu Dan pengalaman apa yang Anda dapatkan Saat Anda berburu Jika Anda ingin memiliki senapan yang berkualitas Dan power yang istimewa Di GSA Sport adalah solusi yang tempat Jadi solusinya Tetap di GSA Sport Indonesia Nah Oke kali ini saya akan coba Untuk tes akurasi Nah untuk tes akurasinya Saya menggunakan senapan Nah tentunya senapan Kalau tes akurasi Saya menggunakan senapan Bener gak? Loh saya takkan soal ini Nah Gak enggak ngomong ya Kok medeni itu ya Mana? Mana enggak kayak ini Nah Kita akan Menemukan uji tes akurasi Menggunakan PCP Black Army Nah ini adalah Ruger Black Army ya Ini adalah Ruger Wah Untuk senapanya adalah ini Nah untuk sedikit speknya ya Untuk speknya ini Untuk larasnya adalah Berbahan baja pilihan Untuk panjangnya sendiri adalah 60 cm Untuk tabungnya adalah OD26 Untuk pengisiannya di Bisa di 3500 PSI Nah untuk Pengisian mimisnya Sudah Marauder Atau sudah bisa dengan Single suit dan juga Magazin Untuk gerendelnya Ada dua gerendel Nah ini Oke ada dua gerendel Oke langsung saja Kita tidak akan Panjang kata Atau banyak bicara Nah kali ini Saya akan coba Tes akurasi Menggunakan Papan Nah untuk papannya Saya sudah siapkan Papan di sebelah sana Nah Saya sudah siapkan Untuk papannya di sebelah sana Tadi sudah diukur oleh Kareman saya Apa? Kareman Apa? Kareman Kareman Kameramen Kameramen Kok kareman Kare 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 gulis Soto daging Nah Sudah diukur oleh Kameramen saya Menggunakan ukuran Nah kenapa tadi Tidak Tidak Di Di video Untuk ukurannya Jadi ini Isin Jadi ini Kameramenku Isin Jadi Tadi sudah diukur Dengan jarak 35 Nah Untuk akurasinya Nanti bagaimana Kita akan coba Lihat sendiri Atau kita buktikan langsung Nah sebelum kita Lanjut ke tes akurasi Jangan lupa Like, share, and subscribe Di channel GSA Sport Indonesia Nah kali ini kita akan coba Untuk tes akurasi Nah kita akan Kita akan coba Empat kali tembakan Mes ya Empat kali tembakan Di dua gerindel Oke Kita langsung saja Satu Dua Nah saya menggunakan GR Delapan Ini GR8 Bismillahirrohmanirrohim Ini Ini Gak kita Soalnya Gak di zoom Gak usah di zoom Oke Untuk tembakan pertama Jadi nanti kita lihat Di rekamannya saja Mas ya Nah Ini untuk tembakan yang kedua Kita lihat Kita lihat Dan kita lihat Bermak Bismillahirrohim Bismillahirrohim Bermak 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 Hai timun jarak saat ini tadi jarak berapa mas 35 35 ya tuh dua jarak 35 kita coba untuk membidik di crossnya ya Mas yuk Bismillahirrahmanirrahim masuk kita mas tapi meripatnya selesai ya tiga kali tembakan limau ya kita coba coba satu kali tembakan lagi Oh iya kita tadi lupa kita saya menggunakan GR yang GR8 ini kita gunakan GR8 untuk sasar tembakan yang terakhir ke Mas yuk Bismillahirrahmanirrahim Oke kita langsung lihat kesana saja karena untuk di teleskopnya sendiri kita tadi saya tidak mengezoom lah saya tetap jajali tak zumeceh aja basyuk Hai saya akan coba untuk zoom Hai 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 wuuh Alhamdulillah masuk mas Alhamdulillah masuk oke yuk kita akan lihat disana saja nah ini tadi untuk sasaran pertama nah untuk sasaran pertama ini pertama kedua ketiga ke keempat nah untuk kedua ketiga keempat sangat rapat ya nah di gerendil 2 di jarak 35 kita akan kita memang mencoba di jarak-jarak jangkau saja maksudnya di jarak jangkau itu bukan kita coba di jarak-jarak dekat tapi untuk jarak jangkauan yang benar-benar bisa untuk melumpuhkan buruan jadi tidak perlu dengan dengan jarak yang sangat jauh nah jadi kadang kita dengan jarak yang jauh tapi kita tidak membunuh nah kita tidak membunuh buruan cuma melukai jadi kasihan ya katul mesak nih cuma dilukai tapi jadi kalau emang kita berburu harus disempurnakan nah jadi emang-emang itu digunakan dengan baik nah untuk sobat bediler tentunya nah untuk sekalian sahabat bediler yang ingin memiliki senapan ini senapan ini sangat cocok digunakan untuk berburu di hewan-hewan liar di hutan maupun di pinggiran hutan dengan buruan yang besar ataupun buruan menengah ke bawah jadi sudah cocok digunakan untuk berburu di hewan kaki empat juga cocok jadi untuk sobat bediler yang ingin memiliki senapan ini bisa langsung chat saja di CS kami nah untuk tanya-tanya harga atau tanya-tanya senapanya bisa langsung chat di CS kami dibawah ini nah untuk cara pembeliannya atau cara pembayaran sobat bediler bisa langsung kirim ke nomor rekening dibawah ini nah untuk cara pembayarannya adalah dengan cara transfer lunas untuk transfer lunas langsung kirim ke nomor rekening dibawah ini selain nomor rekening dibawah ini kami tidak bertanggung jawab karena banyaknya banyaknya penipuan dijual beli online nah untuk cara yang kedua adalah dengan cara COD untuk COD bisa bayar di tempat nah lebih mudah kan jadi sobat bediler tidak perlu khawatir Insya Allah toko kami amanah jadi tidak perlu khawatir tidak perlu gundah tidak perlu ragu untuk memesan di GSA sport Indonesia nah itu tadi untuk tes tes akurasi dari saya jika ada salah kata dari saya saya mohon maaf jika ada kritik ataupun saran bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini jangan lupa like share and subscribe di channel GSA sport Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras